Ntar kita lanjut kalau udah nemu bukunya. Masuk surga tidak pernah semudah ini loh. Itu pemasukan negaranya setengahnya abis cuma buat bikin patung-patung presidennya Doha. Kita bahas diktator-diktator dunia lagi. Yang diktator Asia Tenggara belum lanjut lagi ya. Perlu dilanjutin gak sih ini? Ya sambil nunggu jawaban lu, gue sekarang mau bahas sosok diktator di Asia Tengah. Tepatnya di Turkmenistan. Yang mau kita bahas ini adalah diktator yang terkenal karena dianggap sebagai presiden paling narsis yang pernah ada. Ada juga yang model begini ya. Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas Saparmurat Niazov. Diktator Turkmenistan yang dapet julukan presiden paling narsis di dunia. Di Learning by Googling. Jadi Turkmenistan ini, dia ini adalah negara di Asia Tengah yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Dengan nama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Atau RSS Turkmenistan lah. Kita singkat biar gampang nyebutnya. Nah, Saparmurat Niazov dia ini lahir di tahun 1940 di Gibchak. Daerah yang deket banget sama wilayah Asgabat. Wilayah ibu kota RSS Turkmenistan. Nah, kalau menurut Britannica, masa kecil Niazov ini bisa dibilang menyedihkan nih. Sama menyedihkan apa? Waktu itu, ayahnya Niazov yang sebenernya kerja sebagai guru sekolah di desa, beliau tuh harus ikut perang dan akhirnya meninggal. Terus nggak lama kemudian, di usia 8 tahun, Niazov udah harus hidup sendiri. Karena ibunya sama dua orang saudara laki-lakinya juga meninggal. Meninggal karena jadi korban gempa Asgabat yang terjadi di tahun 1948. Dan yaudah, sejak itu Niazov tumbuh besarnya nih di Panti Asuhan. Aduh, kasihan juga ya. Tapi, walaupun udah jadi jatim piatu sejak kecil, Niazov tuh tetap semangat buat ngejar masa depannya. Kalau menurut top.co, Niazov nih jadi sarjana elektro. Terus disitulah dia gabung sama Partai Komunis di tahun 1960-an. Dan selama jadi anggota Partai Komunis, nama dan karir Niazov tuh cepet banget naiknya. Sampai di tahun 1985, Mikhail Gorbachev, yang waktu itu baru naik jadi presiden terakhir Uni Soviet, dia nunjuk Niazov buat ngisi jabatan yang penting. Jabatan jadi sekretaris pertama Partai Komunis RSS Turkmenistan. Dan 5 tahun dari situ, Niazov udah jadi ketua dewan tertinggi di sana. Yang bisa dibilang ini derajat posisinya nih kira-kira sama kayak Perdana Menteri lah. Wah, hebat juga ya peningkatan karirnya ya. Nah, masuk tahun 1991, waktu itu Uni Soviet kan udah mulai goyah ya. Udah banyak wilayah mereka yang misahin diri, yang merdeka jadi negara-negara sendiri. Dan kalau menurut Mi World Encyclopedia, 3 bulan sebelum Soviet bubar, Niazov yang waktu itu udah megang jabatan sebagai ketua dewan tertinggi, dia akhirnya bisa ngelepas Turkmenistan dari Uni Soviet. Dan mereka merdeka di tanggal 27 September 1991. Terus sebulan kemudian, di bulan Oktobernya, baru tuh diadain pemilihan presiden pertama di Turkmenistan. Yang partai politiknya cuma ada satu, dan kandidatnya juga cuma ada satu. Iya, kandidatnya cuma Saparmurat Niazov doang. Ini ngapain pake pemilihan kalo begini, hei, hei, hei. Dan yaudah, dari situ Niazov jadi presiden pertama di Turkmenistan. Dan sebagai presiden pertama setelah Turkmenistan merdeka dari Uni Soviet, Niazov malah jadi sosok diktator sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai presiden seumur hidup di sana. Kenapa disebut diktator? Sebutan diktator ini tuh based on apa-apa aja yang udah dia lakukan setelah jadi presiden. Kita bahas beberapa deh nih deh. Yang pertama, waktu kepilih jadi presiden, Niazov langsung ngasih gelar Turkmenbashi ke dirinya sendiri. Turkmenbashi tuh artinya kepala orang-orang Turkmen, pemimpinnya orang-orang Turkmen. Ini kan julukan yang berasa agung ya. Andai dia dapet julukannya dari rakyatnya, bukan dari diri dia sendiri. Terus selain itu kalau menurut The New Yorker setelah dia menjabat, kota Asgabat tuh langsung dipenuhin sama patung-patung emasnya Niazov. Dan patung-patung ini posenya juga beda-beda nih. Ada yang berdiri sambil senyum, ada yang berdiri tapi nggak senyum, ada yang lagi ngelangkah gitu, ada yang lagi hormat, ada yang duduk, ada yang dipangkus sama patung ibunya. Pokoknya ya, posenya macam-macam lah. Dan kesebar di mana-mana. Dan dari semua patungnya ini, ada satu patung Niazov yang dianggap paling terkenal. Patung yang dinamain lengkungan netralitas. Kenapa jadi terkenal? Jadi patung ini tuh adalah patung Niazov yang terbuat dari emas dengan posisi tangannya tuh terentang kayak gini nih. Kayak ginilah, gini. Nah, yang bikin patung ini unik dan jadi terkenal banget adalah patungnya nih bisa muter. Muter ngikutin cahaya matahari gitu. Gila ya? Keren banget loh ini. Dan demi memenuhi hasratnya buat bikin banyak patung dirinya ini, kurang lebih separuh pendapatan negara tuh abis waktu itu. Dipake buat bikin patung dia doang. Iya, lu gak salah denger. Itu pemasukan negaranya setengahnya abis cuma buat bikin patung-patung presidennya doang. Dan ini alasannya katanya, biar presidennya makin dikenang sama rakyatnya. Jadi tuh kayak mau dimanapun rakyatnya berada, mereka bakal selalu ngeliat sosok Turkmen Bashi. Ini alasan yang sangat self-centris ya. The statue is motorized and revolves throughout the day to face the sun. Dan gak cuma bikin patung, Niasov juga nerbitin buku yang judulnya Ruh Nama atau Buku Jiwa. Isi bukunya apa? Masih menurut The New Yorker, buku Ruh Nama ini nih isinya macam-macam banget. Mulai dari sejarah benda-benda kayak potaneman, saran diet, autobiografi, sampai puisi-puisi karangannya Niasov. Dan buku ini tuh jadi buku utama di Turkmenistan waktu itu. Semua rumah wajib punya minimal satu buku. Terus buku ini juga harus masuk ke sepertiga kurikulum sekolah. Dan kalau udah masuk kurikulum sekolah, yaudah pasti bakal muncul di ujian-ujian di sana kan? Mulai dari ujian akhir, ujian masuk sekolah, ujian masuk universitas, ujian pegawai negeri, sampai ujian bikin SIM. Semuanya ada materi dari buku itu. Gila gak tuh? Syarat bikin SIM di sana, waktu itu salah satunya harus lolos tes tentang isi buku Ruh Nama. Nyambungnya sama lalu lintas di mana coba ini? Ya ternyata ujian SIM kita yang tracknya kayak sirkus itu tuh bukan yang paling aneh ya di dunia ya. Oke, 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 oke. Jadi buku ini bisa segitu pentingnya di sana, itu tuh cuma karena saking terobsesinya Niasov sama buku bikinannya sendiri. Niasov bahkan sampai bilang, Kalau kamu membaca buku saya tiga kali, maka kamu dijamin masuk surga. Karena saya sudah meminta pada Tuhan untuk melakukan itu. Waduh, 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 waduh. Ya, kalau gitu, bentar ya, gue nyari bukunya dia dulu nih. Ntar kita lanjut kalau udah nemu bukunya. Masuk surga tidak pernah semudah ini loh. Hih, mantep masuk surga nih. Mana nih kaget yang jual bukunya? Tokvet aja, kalian lihat tokvetnya. But the weirdest monument in Ashgabad is this giant statue of a book. Not any old book. This is the president's book. He calls it the Rukh Nama or Book of the Spirit. Terus aturan Niasov yang aneh lainnya adalah dia bakal ngebebasin ribuan atau bahkan belasan ribu tahanan setiap tahunnya. Dengan cara para tahanan ini mau ngejar malam Laylatul Qadar. Ya, jadi di Turkmenistan tuh kan mayoritasnya emang muslim ya. Dan menurut dia, menurut Niasov, dengan ngebebasin tahanan yang mau ngejar malam Laylatul Qadar, itu adalah cara dia buat dapet pahala. Padahal diantara tahanan yang dibebasin ini mungkin aja kan ada kriminal kelas beratnya. Yang bisa aja melakukan kejahatan lagi. Tapi gak peduli Niasov disitu. Asal mau ngejar malam Laylatul Qadar, yaudah langsung dibebasin sama dia biar dia juga dapet pahala. Nah, ini belajar dari mana ini ya cara dapet pahalanya begini? Nah, itu baru beberapa tuh dari sekian banyak aturan-aturan aneh yang seenaknya dibikin sama Niasov. Dan makin kesini, aturan yang dibikin tuh makin kerasa personal gitu. Makin kerasa ngurusin urusan-urusan pribadi orang. Kayak masalah-masalah remeh yang harusnya bebas pilihan orang, ini tuh malah diatur sama dia. Contohnya... Contohnya tuh kayak misalnya ini nih. Gak boleh ada penyanyi yang lip-sync kalau lagi perform. Terus pertunjukan Oprah sama balet tuh dilarang di sana. Terus yang berasa mulai aneh nih, semua pembaca berita, semua news anchor harus tampil natural tanpa make-up. Dan yang namanya diktator kan, itu berarti berita-berita di media harus nyeritain yang bagus-bagus tentang dia. Terus buat laki-laki di sana, waktu itu mereka dilarang numbuhin rambut gondrong dan gak boleh punya jenggot. Dan salah satu yang paling gila nih kalau menurut NBC, di siaran langsung waktu lagi pidato di salah satu universitas, Niasov nih negur mahasiswi di sana, yang pake gigi emas. Abis negur terus dia bilang kalau orang-orang turkmen tuh giginya harus putih. Gak boleh tuh ada yang emas-emas gitu. Dan di situ langsung saat itu juga, dia minta si mahasiswi ini buat diganti giginya ke Menteri Kesehatan yang ikut waktu itu. Yang kebetulan si Menteri Kesehatan ini emang dokter gigi nih. Ini kan gila ya. Gigi satu orang diantara banyak orang diurusin loh sama dia loh. Sampai harus langsung diganti saat itu juga. Gila, 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 gila. Dan kalau ngomongin masalah gigi, Niasov juga nyaranin rakyatnya buat ngegerogotin tulang kayak anjing. Soalnya menurut dia anjing-anjing giginya pada bagus dan kuat-kuat itu karena mereka suka ngegerogotin tulang. Jadi menurut dia sebaiknya dicontoh tuh, kalau rakyatnya gak mau punya gigi ompong. Ini gimana ya? Bener-bener sampe gigi loh diurusin loh. Gila. Hih. Dan kalau menurut lo aturan-aturan tadi tuh udah aneh, ini ada yang lebih aneh lagi nih. Jadi di tahun 2002, menurut top.co, Niasov tuh merintahin buat ngeganti nama-nama hari dalam seminggu dan nama-nama bulan dalam setahun. Beberapa dari nama-nama baru ini berkaitan tuh sama dia dan keluarganya. Kayak misalnya bulan Januari, itu dia ganti tuh namanya jadi bulan Turkmenbashi. Terus bulan April diganti jadi nama ibunya. Dan bulan September dia ganti jadi nama bukunya tadi. Jadi ruh nama. Apaan sih ini orang? Terus selain itu dia juga ngeganti nama beberapa kota, beberapa kanal, jenis kuda, jenis roti, nama meteorit. Bahkan sampe nama kawah di bulan, itu juga diganti sama dia. Diganti namanya jadi nama-nama dia dan keluarganya. Bikin kacau nih orang anjir. Terus parahnya lagi, kalau menurut BBC, di tahun 2005, Niasov sempat mecat 15 ribu orang perawat, dokter, dan petugas kesehatan lainnya buat ngurangin pekerja di bidang medis. Alasannya... Alasannya biar Niasov bisa nutup semua rumah sakit di seluruh Turkmenistan. Dan cuma nyisain yang ada di Asgabat doang. Waktu itu dia bilang, jika sakit, rakyat bisa langsung datang saja ke Asgabat. Wah, ngaco ini orang gila, 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 gila. Ya, masa kalau sakit berobatnya itu cuma bisa ke ibu kota anjir? Terus di luar itu, masalah lainnya juga tuh kan, kebanyakan rakyat Turkmenistan tuh miskin kan. Bahkan di tahun-tahun rezimnya Niasov, Turkmenistan tuh jadi negara paling miskin di Asia Tengah. Walaupun cadangan gas mereka tuh masuk 10 besar dunia. Tapi negaranya tetap miskin. Nah, karena miskin, ditambah negaranya didominasi sama gurun pasir, jadinya kan susah ya. Kalau ada yang sakit, terus berobatnya harus ke ibu kota dulu. Keburu mati yang ada itu orang. Terus tenaga medis yang dipecat pada nganggur dong. Ya, ini sebenarnya nggak juga. Masih menurut BBC, para perawat dan dokter yang dipecat tuh mau nggak mau, mereka harus ikut wajib militer. Jadi mayoritas yang dipecat tuh diopernya ke militer. Dan petugas kesehatan yang masih nyisa, yang nggak ikutan dipecat, mereka harus ngikutin sumpah kedokteran yang baru, atas nama Niasov. Iya, jadi udah bukan sumpah Hippocrates lagi nih, udah berubah jadi sumpah Turkmenbashi. Ini semuanya aja dia ganti ya. Ada. Dan selama masa pemerintahannya, sebenarnya udah ada beberapa kali percobaan kudeta. Tapi ya selalu gagal. Karena kekuasaan Niasov disana tuh udah terlalu besar. Bahkan kalau menurut The Guardian, di tahun 2002, percobaan pembunuhan Niasov tuh juga sempat terjadi. Waktu itu, iring-iringan presiden yang lagi lewat, tiba-tiba ada yang nembakin. Tapi untungnya, atau mungkin buat beberapa orang sayangnya, Niasov selamat dari percobaan pembunuhan itu. Cuma ya setelah peristiwa itu, pengawasan dan pengamanan di Turkmenistan tuh dibikin jadi makin ketat. Dan disitu Niasov juga ngeluarin perintah buat nangkepin semua orang yang dicurigai berkaitan sama kudeta-kudeta dan pengkhianatan. Ini berasa ya doi, insecure-nya ya. Sampai akhirnya kalau menurut NPR, Niasov meninggal secara mendadak di tahun 2006. Di usia 66 tahun karena serangan jantung. Waktu itu dipercaya, Niasov tuh sebenarnya udah meninggal beberapa hari sebelum kematiannya diumumkan secara resmi. Dan karena dia nggak nunjuk siapapun, bahkan anak-anaknya buat nerusin jabatan presiden seumur hidupnya, akhirnya jabatan ini diisi bentar sama ketua majelisnya, sama O.S. Geldi Atayew, dokter gigi yang sebelumnya ditunjuk buat ngeganti gigi emas-mahasiswi tadi. Tapi cuma setahun jadi presiden sementara, Atayew terus ditangkep. Dan jabatannya diambil alih sama wakil perdana menteri, Gurbanguli Berdi Mohamadew di tahun 2007. Yang ngejabat sampai 2022 kemarin nih. Dan sekarang jabatannya dilanjutin sama anaknya. Atau dengan kata lain, sejak kemerdekaannya di tahun 1991, Turkmenistan tuh baru punya tiga presiden. Dan dua di antaranya sama-sama ngejabat selama sekitar 16 tahun. Cukup kacau ya ini ya sistem pemilihannya ya. Nah setelah kematiannya, Sof, semua di Turkmenistan tuh dibalikin lagi kayak semula. Nama-nama hari, nama-nama bulan, sama yang lainnya semua tuh dibalikin. Patung-patungnya juga semuanya dipindahin, disebar ke pinggiran kota. Dan aturan buku ruh nama yang ngejadiin dia jadi buku paling penting di sana juga dicabut tuh. Jadi ya intinya semuanya tuh dibalikin lagi tuh, jadi lebih normal, jadi ke settingan pabriknya. Walaupun ya tetep ada sih nama kota yang pake gelar Turkmenbashi-nya tuh tetep ada. Tapi kalo menurut tuh sendiri gimana? Sekacau apa ini presiden? Apakah kacau banget karena semuanya diganti jadi serbadia? Atau wajar-wajar aja? Silahkan komen. Oke sekian dari bagu-bagu ini kali ini tentang Saparmurat Miasov. Orang yang dipercaya sebagai presiden paling narsis dalam sejarah. Ya kayaknya sih iya ya kalo liat kelakuannya ya. Kalo merevisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi dari sekian biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencashin tote semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil aku. Selamat mencashin tote semua usahamu seahamu 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 seahamu.